Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Barry Brilliant Albar. Sekarang kita akan membahas dan bercerita tentang marketing atau pemasaran. Di dalam bisnis, pemasaran yang modern itu adalah pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Dalam perkembangannya, orientasi pemasaran ini sebenarnya berkembang cukup panjang. Di dalam bisnis dan manajemen, apapun tindakan kita, dasarnya adalah efisiensi dan efektivitas. Sehingga walaupun kita kenal berbagai banyak strategi pemasaran, belum tentu semua strategi itu cocok untuk bisnis kita. Nah, prinsipnya karena ini adalah bagian dari ilmu manajemen, kita tinggal pilih teori mana, strategi mana yang tepat dan cocok untuk bisnis kita. Tidak harus diikuti semuanya, tidak harus diikuti jika ada yang baru, ada yang lebih berbeda lagi. Jadi, yang penting prinsipnya adalah menerapkan strategi pemasaran ini se-efisien dan se-efektif mungkin sesuai dengan bisnis yang kita kembangkan. Perkembangannya, dahulu orang memikirkan pemasaran itu cuma berorientasi kepada produk. Pada situasi ini, masih berlaku hingga saat ini jika bisnis kita tidak memiliki pesaing. Jika bisnis kita menjual produk satu-satunya, tidak ada di tempat lain, dan tidak ada pesaingnya, itu kita tidak perlu repot-repot memikirkan strategi yang lebih komplikatif. Cukup pikirkan bikin produknya yang bagus, oke, lalu dijual. Perkembangan selanjutnya adalah periode persaingan. Ketika sudah mulai ada persaingan, barulah strategi perusahaan kita mulai memikirkan bagaimana agar kita lebih baik dari pesaing kita. Jadi di sini kita mulai membanding-bandingkan, mulai dari produk kita, mulai dari harganya, mulai dari distribusi dan tokonya, kita akan banding-bandingkan dari pesaing kita. Dan kita akan berusaha agar lebih baik setidaknya satu langkah dari pesaing kita. Perkembangan selanjutnya mengarahkan marketing kepada konsumen. Pemikiran ini mulai dimuncul pada tahun 1950, karena pada dasarnya yang membeli produk kita adalah konsumen. Cara terbaik untuk memenangkan pasar mungkin adalah dengan memenangkan hati konsumen, bukan dengan memenangkan persaingan. Nah pertanyaannya bagaimana cara memenangkan hati konsumen tersebut? Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita pahami perilaku dari konsumen. Kita pahami apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Setiap konsumen punya keragaman kebutuhan yang luar biasa, punya keinginan yang banyak. Kita sebagai produsen, sebagai perusahaan, sebagai pebisnis itu memikirkan apa sih yang dimau oleh konsumen, lalu kita buat produknya sesuai dengan keinginan konsumen. Makanya langkah pertama di dalam bisnis yang berhubungan dengan pemasaran adalah menentukan siapa konsumen yang akan kita layani. Konsep ini cukup berbeda daripada periode sebelumnya. Kalau zaman dahulu orang bikin produk lalu bujuk konsumen untuk membeli, tapi hari ini kita membuat produk berdasarkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi prosesnya dibalik, pelajari dulu konsumennya baru kita bikin produk dan strategi-strategi lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Langkah pertama tentukan segmentasi, yaitu menentukan kelompok konsumen yang akan kita layani. Apa jenis konsumen yang kita pilih, bagaimana kebutuhannya, bagaimana demografinya, mulai dari jenis kelaminnya, mulai dari usianya, tingkat pendidikan, sampai pekerjaannya. Lalu bisa juga psikografinya, apakah dia pencinta kehidupan sehat atau dia lebih sporty, ini lebih girly, ini lebih glamor. Lalu juga bisa diperhatikan geografinya, dia tinggalnya di kota, di suburban, di pedesaan, di berbagai tempat lainnya. Nah ini, pengkelompokan konsumen ini disebut dengan segmentasi. Jadi langkah pertama adalah kita baca, siapa sih kira-kira konsumen yang cocok untuk kita layani. Proses ini disebut dengan segmentasi. Setelah kita mengelompokkan segmen tadi, masuk kita ke tahap kedua, itu disebut dengan targeting. Dalam tahapan targeting ini, yang dilakukan oleh perusahaan adalah mulai menakar mana tipe konsumen yang bisa kita layani. Dari segmen tadi mungkin kita kelompokkan ada 10 atau 8 tipe konsumen. Ketika masuk ke langkah targeting ini, biasanya kita akan pilih mana yang cocok saja. Mungkin kita akan diskualifikasi, mungkin oke cocok melayani konsumen saja, mungkin konsumennya adalah remaja putri misalnya, atau kita melayani konsumen anak-anak, laki-laki misalnya. Nah, proses targeting ini adalah mengkerucutkan dari segmen pasar yang kita pilih di awal. Dasar pemilihan targeting ini adalah mana konsumen yang paling menguntungkan, mana konsumen yang paling mungkin membeli produk kita, dan mana konsumen yang paling mungkin untuk kita layani dengan produk yang kita buat. Langkah itu disebut dengan targeting. Setelah segmenting dan targeting, selanjutnya adalah positioning. Positioning artinya kita, pebisnis, itu menetapkan posisi produk kita ini di benak konsumen yang sudah kita pilih tadi. Misalnya yang kita pilih konsumennya adalah konsumen kelas menengah ke atas atau dewasa. Nah, positioning produk kita ini harus cocok untuk kelas menengah ke atas dewasa tadi. Positioning dapat dibangun dengan berbagai strategi, mulai dari produk kita, penetapan harga, kalau untuk kelas menengah ke atas mungkin harganya lebih mahal, produknya mungkin lebih eksklusif, distribusi dan tempat jualannya juga cocok dengan si kelas kita tadi, dan promosinya mungkin cocok di media-media yang ada ditemui oleh konsumen tipe yang kita pilih tadi. Komponen itu disebut dengan STP, mulai dari memilih konsumen, menentukan konsumen yang lebih kita layani, dan memposisikan produk kita sesuai dengan konsumen yang kita pilih. Langkah selanjutnya setelah menentukan konsumen, kita masuk ke strategi yang kita lakukan. Variable-nya adalah marketing mix. Marketing mix atau biasa juga disebut dengan bauran pemasaran. Ini merupakan sebuah stimuli atau variable yang digunakan oleh pebisnis untuk membujuk konsumen membeli produk kita. Karena dasarnya STP, semua strategi marketing mix kita ini harus didasari oleh STP. Jadi apapun di komponen marketing mix kita ini harus cocok dengan siapa konsumen yang kita pilih pada segmenting, targeting, dan positioning. Oke, kita masuk ke marketing mix. Marketing mix yang pertama adalah produk. Perusahaan itu memilih produk yang akan dijual. Produknya disesuaikan dengan konsumen, mulai dari wujud produknya, bentuknya, kemasan produknya, hingga merek yang akan digunakan untuk produk. Jadi pada komponen produk, perusahaan dapat memikirkan produknya apa, klasifikasinya apa, jenisnya apa, kemasannya bagaimana, hingga menentukan merek yang cocok untuk produk tersebut. Itu harus ditentukan oleh perusahaan. Marketing mix yang kedua adalah price. Menentukan harga. Dalam menentukan harga, banyak metode yang bisa digunakan. Metode yang paling banyak dan tradisional digunakan adalah cost-based, yaitu menentukan berdasarkan harga pokok produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ini metode yang paling banyak digunakan oleh pebisnis. Intinya kalau menggunakan bisnis metode ini, pastinya tidak akan rugi, karena yang dihitung adalah biaya. Asalkan kita menghitung semua biayanya dengan benar, biasanya akan diperoleh harga yang cocok. Cost-based ini metodenya adalah menentukan berapa biaya produksi kita, berapa biaya pokok semuanya, ditambahkan persentase keuntungan yang diinginkan. Anggaplah kita mau jualan lontong misalnya, mulai dari harga berasnya, harga gulai cubadaknya misalnya, kuah kacangnya, dan biaya memasaknya itu masuk biayanya. Misalnya biaya per piring itu dihabiskan Rp 5.000. Nah, ditambah dengan keuntungannya, bisa 20% atau 30% sesuai yang disyariahkan oleh Rasulullah, jadi bisa dicocokkan. Hitung biaya produksinya, lalu ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Metode penetapan harga yang kedua adalah based on competition, melihat berdasarkan persaingan. Prinsipnya, kita lihat bisnis yang hampir mirip dengan kita, yang sejenis dengan kita, lalu kita cek harganya. Kalau kita mau jualan di harga yang sama, bisa. Kalau merasa lebih baik, kita bisa jual lebih mahal daripada pesaing kita. Atau kalau kita mau menarik konsumen dari pesaing tersebut, kita bisa jual lebih murah. Produk kita sama, kualitasnya mungkin, tapi harganya bisa lebih murah. Itu adalah metode penetapan harga based on competition. Metode ketiga adalah value based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai dari produk. Setiap produk itu memiliki nilai yang berbeda bagi konsumen. Kita mungkin melihat sebuah minuman, mungkin kita hargai Rp 10.000. Tetapi ketika kita tersesat di hutan atau mendaki gunung, misalnya itu sebotol minuman, mungkin kita bisa hargai seharga Rp 100.000. Nah, yang menyebabkan harganya naik dan turun tadi, itu adalah based on value. Nilai yang akan diperoleh oleh konsumen, itu diimplementasikan ke dalam berapa harga yang cocok untuk produk tersebut. Nah, untuk metode value ini, kita harus ukur dulu berapa benefit yang akan diperoleh oleh konsumen, berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh konsumen, dari takaran itu baru kita bisa menentukan harga yang tepat untuk konsumen yang memang menyetujui value yang kita tawarkan. Seperti yang kita ketahui, konsumen akan memandang value itu berbeda-beda. Produk yang sama bisa dipandang berbeda nilainya oleh konsumen yang berbeda. Berarti kita harus pahami dan baca konsumen yang jadi target pasar kita, lalu sesuaikan harga untuk value konsumen tersebut. Marketing mix selanjutnya adalah place. Di dalam strategi place itu cukup banyak, tapi yang paling umum digunakan adalah bagaimana cara kita mendistribusikan produk, dan bagaimana dan di mana kita menjual produknya. Jadi, yang umum adalah distribution and location. Oke, di dalam strategi distribusi itu ada dua metode, ada push dan pull. Motode push adalah kita ke bisnis itu menekan rantai distribusi kita supaya menjual lebih banyak. Misalnya menekan sales kita jualan lebih banyak, atau menekan retail misalnya dengan memberikan iming-iming hadiah agar dia menjual produk kita lebih banyak pada konsumen. Itu disebut dengan strategi push. Kita bisa juga gunakan strategi pull atau tarik. Menarik ini adalah dengan menarik konsumen. Dilakukan dengan promosi, ada diskon, ada iklan misalnya, atau ada tampilan endorse di media sosial. Nah, itu diharapkan bisa menarik konsumen, sehingga akhirnya dia membeli produk kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan location. Kalau saat ini pilihan location ada dua, ada lokasi offline, ada lokasi online. Lokasi offline berarti lokasi fisik, kita harus tentukan di mana tempat kita berjualan. Karena marketing mix didasari oleh segmentasi konsumen, pastikan lokasi kita merupakan lokasi yang gampang diakses oleh konsumen target kita. Itu untuk offline. Sementara untuk online, berarti kita harus sesuaikan di media apa, kita akan berjualan yang sesuai dengan konsumen kita. Bisa melalui marketplace, atau bisa bikin akun sendiri di media sosial. Itu merupakan langkaian aktivitas dari flash. Komponen marketing mix yang terakhir adalah promosi. Promosi itu banyak metodenya, biasa juga disebut dengan bauran promosi, atau promotion mix. Kita bisa berpromosi, mulai dari beriklan di berbagai media, lalu kita bisa melakukan sponsorship, mensponsori event, kegiatan, atau aktivitas apapun yang mendatangkan konsumen. Lalu kita bisa melakukan direct selling, melakukan penjualan langsung, baik rumah ke rumah, maupun melalui telpon, bisa melalui media sosial, bisa juga melalui email, dan saluran lainnya. Lalu bisa juga kita melakukan personal selling, di mana melakukan penjualan secara personal, dari kita personal untuk konsumen personal. Selanjutnya kita bisa melakukan publikasi, bisa ada divisi publikasi di bisnis kita, atau bagian kehumasan yang khusus memberitakan tentang produk kita. Selain itu, kita juga bisa lakukan promosi melalui word of mode, atau komunikasi mulut ke mulut. Word of mode merupakan komunikasi antar konsumen, jadi ini kadang agak sulit untuk kita kendalikan. Yang harus kita lakukan adalah memancing konsumen, atau memuaskan konsumen, sehingga akhirnya dia bercerita positif kepada konsumen lainnya, tentang produk yang dikonsumsinya. Itu metode-metode yang dapat digunakan di dalam promosi. Seperti yang kita bahas di awal, metode itu bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Beberapa metode itu cukup mahal, beriklan itu cukup mahal, sementara kalau kita mau mancing word of mode, baik itu melalui buzz mulut ke mulut, atau melalui viral, di mana komunikasinya melalui media sosial, itu tidak membutuhkan biaya. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk saat ini, apakah melalui beriklan, atau memilih metode yang lebih murah. Prinsipnya, di dalam pemasaran, semuanya diawali dengan mempelajari konsumen, lalu kita membuat produk yang sesuai dengan konsumen, sehingga akhirnya konsumen membeli produk kita, dan karena produknya ini sudah disesuaikan dengan si konsumen, diharapkan konsumen akan puas. Konsumen yang puas akan membeli lagi, akan loyal, dan akan memberitahukan kepada konsumen-konsumen yang lahirnya. Perputarannya adalah seperti itu, mulai dari mempelajari konsumen dengan baik, biasanya akan berujung dengan profit perusahaan yang juga baik. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.